Kepala Desa Pasir Kiamis Menimbulkan persoalan di masyarakat Desa Pasir Kiamis Pasca beredarnya video dan foto Tasenono, Kepala Desa Pasir Kiamis Yang diduga disebarkan oleh istri sirihnya tersebut Berdampak pada musih tidak percaya terhadap pemerintahan Desa Pasir Kiamis BPD pun menggelar mesyawarah dan mengundang RT RW tokoh masyarakat Tokoh agama, guna menyampaikan aspirasi warga masyarakat untuk ditampung oleh BPD Agar nantinya BPD akan memutuskan untuk membuat surat kepada Bupati Garut Terkait permasalahan Kepala Desanya Seperti apa jalannya musyawarah warga Pasir Kiamis Terkait dengan beredarnya video dan foto Tasenono Kepala Desa yang diduga disebarkan oleh istri sirihnya Saya akan coba tanyakan kepada Ketua BPD Desa Pasir Kiamis Saudara Riswan Kang Riswan bisa diceritakan kepada kami Hal apa saja yang dibahas dalam musyawarah khusus antara BPD dengan beberapa perwakilan dari warga Desa Pasir Kiamis Silahkan Ketua BPD untuk ditanggapi Baik, musyawarah tadi yaitu menindaklanjuti dari tuntutan atau dari masyarakat yang menuntut ke DPRD Dan Alhamdulillah BPD tadi telah melaksanakan atau musyawarah untuk menerima aspirasi-aspirasi di masyarakat Ada beberapa masyarakat yang memberikan asumsi-asumsi atau aspirasi-aspirasi terhadap BPD Untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam sebuah keputusan Ada masyarakat yang mengatakan bahwa isu atau kabar yang beredar di masyarakat itu harus dialihkan kepada pihak APH Dan itu akan dijadikan sebuah pertimbangan oleh BPD Kang Riswan Dalam musyawarah khusus yang tadi digelar di Aula Desa Pasir Kiamis Siapa saja yang diundang untuk mengikuti musyawarah yang diadakan oleh BPD Undangan dalam acara musyawarah tadi itu ditujukan kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat RT, RW atau elemen-elemen dari struktural desa Kemudian ada dari tokoh pemuda dan juga ada salah seorang atau beberapa orang yang di mana hadir tadi dalam acara musyawarah Apa itu namanya? Yang telah hadir di DPRD kemarin Dari banyaknya aspirasi yang ditampung dari perwakilan warga yang mengikuti musyawarah Kalau boleh tahu Pak Ketua BPD, apa hasil dari keputusan musyawarah yang sudah disepakati bersama? Dijawab Pak BPD Untuk hasil dari keputusan musyawarah tadi, mungkin BPD akan bermusyawarah lagi antara intern BPD Yang di mana kita harus mempertimbangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Mungkin itu saja Kang Rizwan Aspirasi warga masyarakat tentunya akan dirapatkan oleh Anda dan anggota BPD lainnya Kapan waktunya keputusan yang akan dikeluarkan oleh BPD, Kang Rizwan? Kalau untuk waktu tidak bisa ditentukan sekarang karena mungkin untuk menghasilkan musyawarah itu memerlukan proses Penutup Kang Rizwan Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan dari Anda selaku Ketua BPD kepada warga desa Pasir Kiamis Silakan Kang Rizwan, ini sebagai closing statement Penutup Saya berpesan kepada warga masyarakat Pasir Kiamis agar bisa dan dapat memahami tentang masalah isu yang terjadi di masyarakat Itu bagaimana cara menyikapinya Dari sudut mana kita memandang apakah ini memang melanggar undang-undang Dan apakah memang ini hanya sebatas wajar saja Tetapi banyak persepsi dari masyarakat itu harus memberikan hasil yang positif Mungkin seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.